Mahasiswa di Denpasar, Bali berunjuk rasa di kantor KPU Provinsi Bali menuntut Ketua KPU RI mundur dari jabatannya setelah diputus DKPP melanggar etik. Mahasiswa yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Bali Bersatu berjalan kaki ke kantor KPU Bali. Mereka menjuarakan sejumlah tuntutan diantaranya meminta Hashim Ashari mundur dari jabatan Ketua KPU karena melanggar etik. Mendesak KPU dan bawah seluruh sebagai penyelenggara pemilu untuk mengawal dan memastikan proses pemilu agar berjalan secara luber jurdil serta mendesak Ketua KPU yang telah melanggar etik untuk mundur diri dari jabatannya. Ketua dan Komisioner KPU Provinsi Bali menemui para pengunjuk rasa. Ketua KPU Bali berjanji akan menyelenggarakan pemilu dengan jujur dan adil. Alasan kita turun pada hari ini. Saya minta teman-teman mahasiswa datang ke TPS besok bantu kita. Anda buktikan apa ada kecurangan atau tidak. Saya sangat senang. Saya sangat senang kalau kalian semua ke TPS salurkan aspirasinya dan jaga TPS bareng-bareng. Sementara kemarin mahasiswa di Solo, Jawa Tengah menggelar demo di balai kota. Dalam aksinya mereka menyatakan menolak dinasti politik. Masa memprotes sikap Presiden Jokowi yang dinilai melanggengkan kekuasaan melalui keluarga.